Perotan lainnya, sodara ratusan warga yang terdiri dari keluarga dan juga kerabat pasien yang meninggal dunia setelah dinyatakan positif COVID-19 menggeruduk RSUD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk menjemput paksa jenazah. Setelah proses negosiasi, pihak rumah sakit akhirnya menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk diberangkatkan ke rumah duka. Keluarga juga menolak proses pemakaman dengan protokol COVID-19. Setelah pihak keluarga menggeruduk dan berupaya menjemput paksa jenazah pasien positif COVID-19 di rumah sakit umum daerah Kota Mataram, pihak rumah sakit dan polisian Kota Mataram mengizinkan keluarga membawa jenazah ke rumah duka. Namun, keluarga menolak jenazah dibawa ke rumah duka menggunakan ambulansat gas COVID-19. Mereka membawa jenazah menggunakan ambulansat desa labu api karena tidak terima jika keluarga mereka dianggap positif COVID-19. Meski demikian, polisi tetap mengawal ketat ambulansat yang diberangkatkan dari rumah sakit hingga ke rumah duka. Namun, keluarga tetap menolak proses pemakaman dengan menggunakan protokol COVID-19. Pihak rumah sakit sebelumnya telah menjelaskan dan memberikan edukasi terkait penanganan jenazah yang terpapar corona dengan menyiapkan APD lengkap termasuk 10 baju hasmat dalam proses pemulasaran hingga pemakaman. Namun, keluarga almarhum tetap pada pendiriannya. Kita dari awal itu memberikan edukasi bahwa kalau dengan meninggal dengan COVID-19 harus melakukan protokol COVID-19. Dan mereka sudah menandatangani surat untuk tidak menggunakan COVID-19. Dari awal itu, setiap masuk, setiap itu kita berikan edukasi bahwa nanti seumpama meninggal, itu memang harus menerima segala sesuatu dengan protokol COVID. Dan mereka itu sudah teratangan. Sementara itu, kepolisian Polres Kota Matram mengungkapkan pihaknya tidak bisa melarang warga secara paksa dalam proses pemakaman tanpa protokol penjagaan COVID-19. Sebelumnya, penjemputan paksa jenazah dilakukan oleh ratusan warga yang terdiri dari keluarga dan kerabat pasien COVID-19 di RS Udim, Kota Mataram, Senin pagi. Polisi yang berjaga di lokasi sempat kewalahan menenangkan warga yang tidak bisa menahan emosi. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, akhirnya jenazah diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan, Kompas TV Mataram, Nusa Tenggara Barat